Intro Kalian sudah berkumpul sekarang? Baiklah Hari ini Aku dengar kalian sudah menghina kura-kura Aku Akan mengadakan perlombaan Untuk kalian berempat Ya Kalian akan berlomba Untuk pulang ke rumah secepat-cepatnya Yang paling cepat Kalian boleh menghina si kura-kura Sepuas mungkin Siap Dengan sombongnya Anjing, kera, dan juga katak Merasa mereka bisa Melawan kura-kura Dan perlombaan pun dimulai Satu Dua Tiga Semua Ada yang melompat Ada yang berayun Ada yang berlari Namun Kura-kura Dia hanya Menyembunyikan Kepalanya Kaki Dan juga ekornya Semua hewan terkejut Huh? Huh? Apa-apa ini? Kenapa dia tidak ikut lomba? Kenapa malah masuk ke dalam situ? Rebek Rebek Iya Enggak ngerti ya Caranya lomba Wuf 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 Payah Udah lambat Payah lagi Lalu Kura-kura Mulai mengeluarkan kepalanya Dan berkata Aku Tidak Kemana-mana Aku masuk Kedalam rumahku Huh? Itu rumahmu Iya Jadi Aku kemana-mana Membawa rumahku Kalian masih ingat Lagu yang kalian nyanyikan? Rebek Iya Aku ingat Coba kalian nyanyikan Kita nyanyikan lagi ya Kura-kura Mengapa jalanmu lambat Apa tidak dapat Lebih cepat Dengan lambat Kura-kura menjawab Bagaimana Ku dapat Berjalan cepat Rumah yang ku bawa Amat berat Mulai hari itu Semua teman-teman Binatang Mulai Menghormati Dan juga Menyayangi Kura-kura Karena mereka Sudah tahu alasannya Mengapa Kura-kura Berjalan Lambat Sekian Dan terima kasih Nah Setelah mendengarkan cerita tadi Saatnya Kalian Mencoba untuk Menceritakan kembali Pasti sudah ingat dong Urutannya Ayo Yang pertama kali Harus muncul dalam cerita siapa Ya Betul Kura-kura Setelah itu Ya Katak Setelah itu Anjing Dan Berikutnya Kera Dan juga Ayam Jangan lupa Menggunakan lagu yang tadi Ya Oke Kalian bisa berlatih Sebelum kalian Nanti memulai Menceritakan kembali Di depan teman-teman kalian Tugas yang berikutnya adalah Kalian harus menyebutkan Tokoh cerita Tokoh cerita adalah Siapa-siapa saja Yang tadi sudah ada Di dalam cerita Masih ingat Ya Tentunya Para binatang Siapa tokoh utamanya Betul Kura-kura adalah Tokoh utamanya Yang paling pertama Dan paling banyak Diceritakan adalah Kura-kura Kemudian Ada tokoh yang lain Ya Sisanya ada Katak Ada anjing Ada kera Dan ada ayam hutan Nah Untuk yang berikutnya Nah Setelah kalian sudah Menceritakan ya Dan juga Telah mengetahui Setiap tokoh Sekarang Bapak Hendra Mau bertanya Apakah kalian bisa Menyebutkan Ciri-ciri binatang Kita mulai dari Kura-kura Ada apa Ciri-ciri yang Paling utamanya Betul Dia punya Cangkang Yang Juga berfungsi sebagai Rumahnya Dalam cerita tadi Kemudian Kalau katak Betul Matanya besar Apalagi Ya Kakinya berselaput Bisa lompat Dan juga Bisa Berenang Lanjut Ciri-ciri berikutnya Kalau anjing apa Ya Bisa menggonggong Dia juga Pandai berlari Bagaimana Bagaimana kalau Kera Ya Kera Sangat pandai Berayun Dari satu pohon Ke pohon yang lain Apalagi Ya Dalam cerita ini Kera ini juga Kera yang Sangat aktif Betul Kera juga Memiliki kemampuan Yang sangat hebat Karena tangannya Sangat kuat Ya Terakhir Ayam Hutan Ciri-cirinya Betul Ada jengger Apalagi Di dekat situ Iya Dia memiliki paruh Kemudian Tepat sekali Memiliki juga Dua sayap Dan Oh iya Ekor yang sangat Indah Berikutnya Apakah kalian bisa Menirukan Suara binatang-binatang Tadi Tentu sangat mudah ya Kalau anjing menggonggong Bagaimana Oh iya Betul Guh 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 Kemudian Kalau katak tadi Iya Rebek 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 Bagaimana dengan monyet Guh 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 Kalau Ayang hutan Iya Gukuruyu Coba Kira-kira Hewan apa lagi Yang kalian bisa Tirukan suaranya Iya Kalian bisa coba Dan Setelah ini Semoga Kalian juga Bisa memperhatikan Cerita-cerita yang lain Dengan Lebih baik Supaya kalian bisa tahu Bagaimana cerita itu berjalan Bagaimana tokohnya Dan kalian bisa menikmati Setiap cerita Sekian pembelajaran Tentang menyimak cerita Sampai berjumpa Di video ini Budi Berikutnya Salam Nah adik-adik Seru kan ceritanya Sekarang waktunya Mencatat pertanyaan Pertanyaannya adalah A Sebutkan tokoh-tokoh Yang ada dalam cerita tadi B Tirukan suara binatang Yang ada dalam cerita tadi C Ceritakan kembali Cerita tadi Dicatat ya Jawab pertanyaan ini Sebagai tugas ya Sebelum kembali menyimak Kelanjutan cerita Sahabat Pelangi Sekarang ada Sahabat lainnya Yang ingin berbagi cerita Saat belajar di rumah Selamat menikmati